Apakah Majelis Ulama Indonesia MUI itu dapat dibebarkan? Ingat, MUI itu negara dalam negara. Suharto itu cerdas. Ketika awal dia berkuasa, dia tahu tidak mungkin mengajak NU dan Muhammadiyah dalam barisan nasional. Karena itu akan mengurangi kekuasaannya. Maklum, kekuatan NU dan Muhammadiyah pernah ikut pemilu pada tahun 1955. Praktis, kalau digabung mereka akan menjadi pemenang pemilu. Soekarno terpaksa mendelegitimasi hasil pemilu 1955 itu dengan membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 45. Sejak itu, Soekarno menjadi presiden yang kekuasaannya tak tertandingi. Soeharto belajar dari sejarah dan tentu berguru dari Soekarno. Sebagai ahli strategi, Soeharto memang cerdas. Dia tidak ajak NU dan Muhammadiyah dalam barisan nasional. Tapi dia bentuk aliansi ulama dalam wadah Majelis Ulama Indonesia MUI. Pada 7 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 berdirilah Majelis Ulama Indonesia. MUI ini diisi bukan hanya untuk NU dan Muhammadiyah saja, tapi juga oleh beberapa ormas Islam termasuk Serekat Islam dan MUI juga dalam kendali penuh Soeharto. Ia menempatkan dinas rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri. Praktis era Soeharto, MUI hanya bersuara. Apa kata Soeharto? Sementara NU dan Muhammadiyah dicuekin. Pernah sekali ketua MUI berseberangan dengan Pak Harto langsung digeser. Itu terjadi pada Hamka. Selanjutnya MUI lebih banyak diam dan jadi imam sholat kenegaraan dan juru doa istana saja. Anggaran operasional MUI sepenuhnya berasal dari APBN. Era reformasi tahun 2007, Gus Dur menganggap MUI sebagai penyebab munculnya fundamentalisme dan radikalisme. Itu karena pernyataan MUI soal agama yang harus dilindungi. Padahal dalam pasal 29 UD 45, di mana negara melindungi semua agama, artinya fatwa MUI harus dibela oleh umat, bukan negara. Itu sudah politis. Ahok adalah korban dari komitmen MUI itu. Kalau dibiarkan terus komitmen MUI itu, maka lambat laun konstitusi NKRI akan tergerus oleh narasi agama. Ini sudah tidak sehat. Sangat sulit membubarkan MUI. Hampir tidak mungkin karena kini MUI bukan hanya berkumpulnya ulama, tapi juga jadi lembaga bisnis sertifikasi halal dan produksi fatwa. Juga lembaga politik menjadi cantolan partai dan capres untuk mendapatkan suara. Lihat saja, ketua MUI bisa menjadi wakil presiden. Karena itu hampir semua ulama dari semua ormas Islam inginkan posisi strategis sebagai pengurus MUI. Dan itu lebih seksi dari anggota DPR. Lihat saja Ahmad Farid Okbah, tersangka teroris, bisa ketemu Jokowi minta agar dibatalkan RUU HIP. Akhirnya bubar juga, batal juga RUU itu. Termasuk RUU kesetaraan gender batal karena ulah MUI juga. Staf presiden sudah menegaskan bahwa MUI adalah benteng umat Islam dan tak mungkin dibubarkan. Kita setuju, tapi alangkah baiknya pengurus MUI disertifikasi oleh pemerintah. Syaratnya mereka harus lolos TWK. Kalau tidak, ya kita harus terima kenyataan bahwa MUI adalah bentuk lain dari gilafah yang ada dalam sistem NKRI. Ya, semacam itu, negara dalam negara.